Sementara itu, badan eksekutif mahasiswa antar perguruan tinggi tengah berkoordinasi dan berencana mengajak elemen masyarakat jika desakan terhadap Presiden Jokowi Dodo tak didengar. Berikut pernyataan dari BEM, UGM, Undip, dan Unpat. Apabila jika ada di pemerintahan Pak Jokowi tidak segera melakukan pertobatan, menghentikan segala tinggal tidak tanduk yang mincah-mincah tersebut, dan sekali lagi, apabila kita terlalu berfokus pada gerakan yang terkotak-kotak dalam konteks mahasiswa, kita perlu segera mencopot kotak-kotak itu, kita perlu segera menggandeng masyarakat secara umum dan pastikan bahwa gerakan ini bisa semakin masif. Dan saya rasa gerakan ini jangan hanya terhenti di ekstraparlemental. Kita juga harus memastikan bahwa intraparlemen yang ada di DPR, yang ada di Senayan, juga punya political willy yang sama. Kami tentu membangun komunikasi-komunikasi dengan kawan-kawan lain untuk bisa bergerak, untuk bisa sama-sama mewujudkan demokrasi yang memang dikembalikan atau untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Nah mungkin ke depannya nanti kita akan melakukan diskusi-diskusi lagi atau komunikasi dengan kawan-kawan BEM, UGM sendiri, atau dengan BEM, UGM sendiri, dan mungkin dengan kawan-kawan lainnya. Ya, apa yang terjadi jika tidak didengar? Tentu ini akan menjadi sebuah contoh yang sangat buruk dan sangat memalukan ke depannya. Bukan tidak mungkin people power terjadi, apalagi jika permasalahan bangsa ini bukan lagi hanya soal demokrasi, tapi juga menyentuh soal-soal ekonomi dan juga hal-hal primer butuhan masyarakat. Ketika kita lihat 1998 juga ada hal-hal primer yang menyentuh permasalahan masyarakat. Bukan tidak mungkin 2024 ini jika terjadi chaos yang besar. Dan ketika itu tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin terjadi api-api yang marah bukan hanya di ibu kota, tapi di seluruh kota-kota di Indonesia, seluruh daerah-daerah Indonesia. Dan bisa jadi pemazulan ataupun penurunan presiden bukan hal yang tidak mungkin terjadi hingga akhirnya kejabatan dia. Kita tetap berusaha untuk menjaga rasa percaya dari pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah untuk menjaga rasa percaya yang telah kita berikan. Tetapi apabila rasa percaya tersebut dihianati, tidak dihiraukan, tidak didengarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada gerakan-gerakan yang dapat menuntut kenataan atau menuntut sikap yang lebih konkret dari pemerintah. Dan apakah nantinya hasil kajian kami? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.